Halo teman-teman MotoGP, kali ini kita akan membahas perubahan besar yang akan terjadi di musim 2025. Pramac Racing, yang selama ini memiliki kesepakatan eksklusif dengan Ducati, akan pindah ke Yamaha sebagai tim pabrikan kedua dengan durasi kontrak 7 tahun. Sampai musim 2024, Pramac Racing memiliki klausul eksklusifitas dengan Ducati Course, yang memungkinkan mereka mendapatkan motor dengan spesifikasi yang sama dengan tim pabrikan Lenovo Ducati. Selama ini, Ducati memberikan 50% dari 8 pembalap mereka desmosedici pabrikan dengan spesifikasi terkini. Lalu bagaimana dengan musim depan? Mulai musim 2025, Pramac Racing tidak lagi bersama Ducati. Mereka akan menjadi tim pabrikan kedua Yamaha, mengakhiri kerjasama eksklusif dengan Ducati. Ini berarti Ducati harus mengupdate kebijakan mereka tentang siapa saja yang akan mendapatkan motor pabrikan. Di musim 2025, Ducati akan memiliki 6 pembalap, dan tetap dengan kebijakan 50% pembalap menggunakan motor pabrikan GP25. Artinya, Ducati akan mempersiapkan 3 motor GP25 dan 3 motor GP24 untuk tahun 2025. Informasi ini disampaikan langsung oleh Gigi Dal Igna di ASEN. Gigi Dal Igna berkata, Kami ingin membuat 3 sepeda motor pabrikan dan 3 sepeda motor dari tahun sebelumnya. Saya pikir itu yang terbaik dan itulah tujuan kami. Kami belum siap untuk membuat pengumuman apapun, namun akan segera hadir. Kami tentu saja berhasil menurunkan 8 motor di lintasan tanpa merugikan siapapun. Tapi kami melakukan pekerjaan dengan baik. Dengan demikian, di tahun 2025, Desmos edisi GP25 akan diberikan kepada Peko Bagnyaya dan Marc Marquez di tim pabrikan Lenovo Ducati. Namun, satu motor lagi belum dipastikan akan diberikan kepada siapa. Apakah mungkin untuk Fermin Aldegar? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru seputar MotoGP. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.